Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono bersama Ketua Umum Jelasin Astri, Fero Yudho melaksanakan peninjauan serebuan vaksinasi TNI Angkatan Laut di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon dan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon selasa 28 September 2021. Dalam kunjungan kerja tersebut, kasal juga didampingi Pangkua Armada Ilaksda TNI Arsad Abdullah, Pangkalan Utama TNI AL Ketiga Jakarta, Brikjen TNI Umar Farouk, dan Lanal Cirebon, Forkopimda Kabupaten Cirebon, dan Pimpinan Pondok Pesantren Kempek. Sebanyak 1.500 vaksin ditargetkan akan diberikan kepada para santri dan masyarakat umum di sekitar Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Kita hadir di tengah-tengah para santri semuanya, ini sudah yang kedua untuk melaksanakan vaksin. Harapannya semuanya sehat, masyarakat juga di sekitar sini semuanya sehat, sehingga proses belajar-mengajar, khususnya di Pondok Pesantren ini dapat teraksana semuanya dengan nyaman. Namun tetap, walaupun saat ini pandemi COVID-19 juga menurun di mana-mana, namun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, Laksamana Yudo berharap agar anak-anak remaja, khususnya para santri dan pengajar di Kota Cirebon, bisa divaksin semuanya, sehingga pelaksanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Kempek akan lebih aman dan tidak khawatir lagi dengan tatap muka. Sesuai informasi yang diperoleh, capaian vaksinasi bagi para santri dan pengajar sendiri sudah mendekati 90 persen, sehingga TNI AL akan terus membantu untuk pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar santri. Usai meninjau pelaksanaan vaksin di Pond Pes Kempek, kasal dan terombongan menuju lokasi serbuan vaksinasi di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi pertama. Sementara itu, Komandan Lantamal Ketiga Jakarta mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Laut terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat Tim Liputan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat